Paman-paman ini lagi pada ngetahuin apa Apa sih? Ngetahuin Dolpino ya? Emangnya Dolpino lucu? Kayak komeng Dolpino kan lucu-lucu imut mengemas kan? Ini kan ikan maskoki teleskop Oh lagi ada lomba tuh Lakber latihan kontes bersama ikan maskoki Jogja Si mata teleskop ini memang tengah jadi primadona di kalangan komunitas ikan maskoki Jogja Sebetulnya apa aja sih yang dinilai dari ikan teleskop ini supaya bisa jadi juara? Nah kita kenalan aja yuk sama sobat Dolpino bermata beloh ini Seperti ikan-ikan maskoki lain Si mata beloh ini juga berasal dari negeri tirai bambu Cina Nama lainnya adalah ikan maskoki mata naga Ikan maskoki mata glop Dan demekin Ingat ya Demekin Bukan manekin Hahaha By the way anyway Baswe Kok bisa ya matanya mencuat begitu kayak mau keluar dari kepalanya Padahal hingga umur 3 bulan matanya ini masih normal lho Tuh Liat sendiri kan? Jadi ternyata perubahan bentuk mata ini berkembang seiring pertumbuhan badannya Kendati matanya sangat menonjol Tapi penglihatan si demekin ini terhadap sekelilingnya ternyata tidak begitu bagus Jadi sebaiknya dia jangan disatukan dengan ikan maskoki lain ya Nah kalau untuk kontes ternyata penilaiannya lumayan rumit teman Selain ukuran kedua matanya yang harus seimbang Badannya pun harus bulat Bulat sama gendut beda tipis ya Hahaha Sirip atas harus tegang Ekor bawah dan belakang juga tidak boleh melipat Jalannya pun gak boleh menunduk ke bawah atau nungging Wah 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 Akeh tenan ya kriterianya Alias banyak banget Nah ini dia para pemenangnya Selamat ya Selain peminatnya banyak Yogyakarta Yogyakarta juga dikenal sebagai sentra produsen ikan maskoki matanaga Nomor 1 di Indonesia Betul lah nih hari ini si mas kokinya mau dikawinkan mengingat sudah cukup umur Umur demekin yang sudah matang adalah 8 bulan hingga 1 tahun Demekin jantan dan betina ini mau dipindahkan ke kolam pemejahan sama si paman Cara bedakan jantan dan betinanya susah-susah gampang Perbedaannya ada di siripnya Kalau jantan siripnya bergerigi Kalau betina halus Di luar itu jantan dan betina secara fisik tampilannya relatif sama Yang mau dipindahkan sengaja dipilih 3 ekor Yakni 2 jantan dan 1 betina Ini supaya jantan-jantannya bakal bersaing memperlukan Raisa Eh! Si mata teleskop betina maksudnya Hahaha Nah ini dia buah hati si demekin Yang putih-putih itulah telurnya Sekali bertelur si mata belok ini bisa menghasilkan hingga 3.000 butir telur Telur-telur ini menempel di akar ganggang dan bakal menetas setelah 3 hari Info menarik nih Telur yang warnanya putih seperti ini Justru peluang menetasnya lebih kecil dibanding yang warnanya kusam Yak pintar Ini mengingat yang kusam sudah terisi larva si koki Selamat datang ke dunia ya baby bala bala Umur burayak atau anakan mas koki ini kurang lebih 2 minggu teman Wow ada yang lagi makan besar nih Kalau masih burayak begini Makanannya ialah cacing sutra Makan yang banyak ya Makan yang banyak ya Makan cepet gemuk Kayak dolfino Eh gede maksudnya Sampai jumpa Wah 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 Cepet banget gedenya Sudah segede ini lagi aja Ini damekin umur 5 bulan teman Lihat baik-baik Cuma perutnya aja ya yang sudah kelihatan besar Kalau matanya sih sami mawon Sama aja kayak koki-koki yang lain. Warnanya juga masih belum tampak ya. Mata fenomenalnya itu memang baru akan berkembang di usia 6-7 bulan. Nah ini dia, sudah perfect tuh bukan matanya? Tatap mata saya. Paman berkacamata ini kan pembawa acara lomba yang tadi. Kok dia ada di sini sih? Paman, ikan kokinya mau diapakan? Kok dia membok-bok begitu sih? Nanti ikannya pada mabok loh. Walah, ternyata si Paman Kris ini mau mengabati ikan koki yang terserang penyakit kutu. Oke Paman, lanjutkan. Cara mengobatinya, si obat kutu tadi kita campur ke dalam pelet ini. Sip deh, cepat sembuh ya guys. Wuh, banyak amat pialanya. Keren-keren banget. Pialanya ikan koki semua lagi. Punya siapa sih ini? Pasti ikan kokinya istimewa. Oh iya, Bapino inget. Ini kan Pak Budi. Pak hobi ikan koki legendaris dari Seragen, Jawa Tengah. Beliau ini sudah belasan tahun malang melintang di dunia perkokian dan sudah menyabet sekitar 300 buah piala. S-pe-k-t-a-k-u-l-er. S-pe-k-t-a-k-u-l-er. R-u-ar biasa. Kebanyakan trofi-trofi ini adalah untuk ikan mas Koki jenis demikin miliknya Hmm, Rolpino jadi penasaran? Apa sih rahasianya? Yuk, cek it out! Hah? Tofu? Tofu kan tahu? Jadi guys, Tofu ini ternyata bagus untuk warnasi ikan Koki mototeleskop Simpel banget ya, tinggal dipotong-potong seperti ini Tofu bulan, digoreng dadakan, lima ratusan, enak! Kandungan protein yang tinggi dalam tofu memang bisa mencerahkan warna si Koki Selain tofu, Pak Budi juga mau pakai pelet Kalau yang bentuknya kecil ini untuk kekebalan tubuh si Koki Nah, yang besar-besar peletnya ini untuk warna Yang unik nih teman, disini kasih makannya dilakukan dengan alat ini Ini semacam timer yang akan memberi makan ikan-ikannya secara otomatis setiap beberapa jam sekali Jadi kita gak perlu repot-repot, bolak-balik kasih makan si mas Koki-nya Oke juga ya Dengan gizi yang tepat dan makan yang teratur Gak heran ikan mas Koki disini langganan juara Oh iya, satu lagi Mutu air juga harus diperhatikan ya Jangan sampai airnya kotor Sehingga filter air jadi sangat penting Tuh liat Tri-color demekin atau si tiga warna ini Atau si black kiri ini Ciamik kan? Padahal umurnya baru lima bulan Jadi masih sangat mungkin dipoles menjadi lebih cantik lagi Terima kasih telah menonton!